Selamat berjumpa di channel Wisostek Utama. Kali ini topiknya tentang belajar berempati. Kita semua ingin inner peace, dan main dalam hati. Ya, film tadi sebenarnya menyiratkan bahwa inner peace susah didapat. Mau lebih mudah apa? Menistai. Ya, menistai Amerika Serikat, menyalahkan Amerika Serikat, mengeji Amerika Serikat. Itu kurang bagus untuk empati Anda. Kalau Anda merasa sebagai orang yang bisa berempati. Coba posisikan diri Anda sebagai warga negara Amerika Serikat. Ingat ya, warga negara apapun dipajak. Saya coba, nah ini hasilnya. Pajak warga negara Amerika Serikat sebesar 5,5 triliun rupiah dipakai untuk badan PBB yang disingkat UNRWA. Yang banyak terima bantuan ini adalah Palestina. Tetap saja Amerika Serikat dikecam. Saya kalau jadi warga negara-negara pantas kesal. Pajak yang sudah dibayar diperi ke orang-orang yang tidak mau terima kasih. Amerika Serikat itu penyumbang terbesar dari WHO. 6 triliun rupiah. Cina itu yang dipandang lebih baik gitu ya. Yumbangnya cuma 30 juta dolar. Sedikit. Terus tidak terbuka lagi. Sering nuduh-nuduh orang lain tapi diri sendiri nggak mau dicek. Pajak warga negara Amerika Serikat sebesar 5,1 triliun rupiah dipakai untuk Indonesia. Orang-orang yang terima bantuan ini negaranya yang masih juga anistain warga negara Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat tidak beri contoh yang baik ke anak-anak. Mereka berikan contoh bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Oke, Amerika Serikat itu penyumbang terbesar ke PBB. Penyumbang bukan pengutang. Banyak sekali media di Indonesia mengatakan Amerika Serikat berhutang. Kalau anggota PBB dianggap berhutang ke PBB, negara-negara lain juga berhutang. Dan negara-negara lain juga berhutang padanya kenyataan. Kita bisa lihat contoh beritanya di sini. Demikian. Jadi marilah kita belajar berempati keluarga negara Amerika Serikat. Jangan buat berempati cuma jadi slogan. Tidak usahlah terlalu sering katakan, salah Amerika, Amerika konspirasi, ini, itu. Kita nggak lebih baik daripada mereka. Saya katakan, Amerika Serikat sudah memberi banyak ke dunia. Jangan terlalu mudah menginstaring mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.